Kurikulum Vitae, Pater Paulus Budikleden, SVD Pater Paulus Budikleden lahir pada tanggal 16 November 1965 di Waibalun Flores. Dia anak kelima dari tujuh bersaudara. Ia masuk ke seminari menengah San Domingo di Hokeng Larantuka dari tahun 1981 sampai 1985. Lalu ia menjalani masan ofisiat di SVD Ledalaroma Umeri tahun 1985. Ia menjalani studi filsafat di seminari tinggi Santo Paulus Ledalaro dari tahun 1986 sampai 1988. Ia mengucapkan kaul pertama pada 1 Agustus 1987. Kaul kekal diucapkannya pada 15 Agustus 1992. Ia menjalani studi teologinya di Sekolah Tinggi Teologi Santo Gabriel di Muddling, Austria dari tahun 1988 sampai 1993. Ia ditabiskan sebagai imam pada 19 Mei 1993 di Muddling. Dari 1993 sampai 1996 setelah ditabiskan, ia mengawali karyanya di Swiss sebagai asisten pastor paroki di Steinhausen dan kemudian di Aau. Tahun 1996 sampai 2000, dia menjalani studi doktor teologi di Universitas Albert Ludwig di Freinburg, Jerman dan meraih gelar doktor di bidang teologi dogmatik. Pada tahun 2001, ia kembali dan berkarya sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ledalaro, Maumere. Dari 2005 sampai 2008, dia juga pernah menjabat sebagai wakil provinsial SVD-ND selama satu tahun dari periode tersebut. Beberapa tahun terakhir, ia turut menduduki kursi anggota general SVD. Pada 2011, ia pernah menjabat sebagai direktur program pasca serjana di Ledalaro. Pada tahun 2018, ia terpilih sebagai superior general SVD sedunia dan mengemban jabatan ini dari periode 2018 sampai 2024. Tahun ini, Patir Paulus mengakhiri jabatannya sebagai superior general SVD. Tanggal 25 Mei 2024, dipilih oleh Paus Franciscus menjadi uskup keuskupan Agung Inde.